Assalamualaikum gimana kemarin hari ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya amin di video kali ini aku mau share gimana caranya aku bikin kerupuk pangsit untuk topping mie pangsit dan juga mie jebe kayak gitu ya cuma pake 3 bahan aja tapi rasanya kriuk dan juga mantep yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya bahan utamanya disini aku pake 250 gram tepung terigu aku pake yang merknya biasa-biasa aja ya aku beli di warung gitu beli 1.4 kilogram terus juga ada garam sebanyak setengah sendok teh dan juga air nah airnya ini kurang lebih sebanyak 100 mili kayaknya ya air airnya air biasa kok gak air es gak air anget nah setelah itu langsung aja digilas ini aku digilas ke nomor 1 dulu ya digilas sampai beberapa kali sampai adonannya itu menjadi satu dan padat kayak gini ya tuh dia lama-lama jadi lembaran gitu yang semulanya masih berantakan gak nyampur gitu tapi nanti belakangan nanti dia bakalan nyampur tuh kalau udah jadi seperti ini langsung aja kita kasih bedak tepung tapioca atau tepung kanji ya selanjutnya ini aku ganti ke nomor 8 yang paling tipis karena kita kan mau bikin pangsit ya ini bisa untuk bikin kulit pangsit kulit dimsum kayak gitu dan bisa buat keripik pangsit juga atau kerupuk pangsit nah kalau sudah digilas ke nomor 8 tuh jadinya tipis kayak gini re nah itu yang kota-kota bisa kita pakai bikin kulit pangsit kulit somai ya kulit dimsum dan yang aku potong kecil-kecil ini mau aku goreng untuk dijadikan kerupuk pangsit topping untuk mie pangsit mie jebel mie iblis kayak gitu dan ini rasanya enak ya kerupuk juga tapi kalau kalian mau yang lebih sedap boleh ditambah dengan kaldu bubuk terserah mau pakai kaldu bubuk sapi atau ayam oke resikan dulu ya resep dari aku kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian terima kasih udah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye